Selamat sore semuanya Kembali di rumah ceria Aku pemimpin masa depan Bersama dengan Kak Pangi disini Kita akan belajar online kembali Nah tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu Menurut agama kita masing-masing Kakak yang akan pimpin kita berdoa Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur Sore ini kami boleh kembali belajar secara online Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengerti pembelajaran hari ini Terima kasih kami sudah berdoa Amin Oke minggu lalu kita sudah belajar mengenai keragaman agama di Indonesia Ada 6 agama beserta juga dengan tempat ibadahnya dan hari besarnya Hari ini kakak mau mengajarkan kalian materi IPS Tentang kenampakan alam dan keadaan sosial Di negara-negara tetangga Indonesia Kira-kira negara-negara tetangga Indonesia itu seperti negara apa aja ya Ada Malaysia Ada Brunei Darussalam Dan sebagainya Untuk lebih lengkapnya Kita simak video berikut ini Kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga Indonesia Indonesia mempunyai negara-negara tetangga seperti Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Filipina Negara yang pertama adalah Brunei Darussalam Brunei Darussalam terletak di bagian utara Pulau Kalimantan Brunei Darussalam beribu kota Bandar Seri Begawan Sebagian besar penduduknya adalah orang Melayu Sedangkan sisanya adalah orang Cina dan India Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak Negara yang kedua yaitu Malaysia Malaysia beribu kota Kuala Lumpur Malaysia memiliki dua wilayah Wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur Penduduk asli Malaysia adalah orang Melayu Sedangkan penduduk lainnya adalah keturunan Cina, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh Penduduk Malaysia mayoritas beragama Islam Penduduk Malaysia diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing Mata pencaharian penduduk Malaysia adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian Negara yang ketiga yaitu Singapura Singapura terdiri atas pulau-pulau kecil yang luasnya hanya 660 km persegi Singapura adalah sebuah negara republik dengan ibu kota Singapura Singapura memperoleh kemerdekaannya dari kerajaan Inggris pada tahun 1959 Bahasa resmi Singapura adalah bahasa Inggris Letak Singapura yang strategis menyebabkan pelabuhan laut dan pelabuhan udara Di Singapura termasuk pelabuhan yang tersibuk Oleh karenanya, banyak devisa yang dihasilkan Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi Negara yang keempat adalah Thailand Thailand adalah negara kerajaan dengan ibu kota Bangkok Thailand merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah negara Eropa Kepala negara Thailand adalah raja Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri Sebagian besar penduduk Thailand adalah suku asli Thailand Dan sebagian kecil adalah keturunan China, Melayu, dan India Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri Negara yang kelima yaitu Filipina Filipina merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 7.107 pulau Filipina adalah sebuah negara yang berbentuk republik dengan ibu kota Manila Filipina merdeka dari perjajahan Amerika Serikat pada tahun 1946 Kepala negara Filipina adalah seorang presiden dan kepala pemerintahannya juga presiden Salah satu bahasa aslinya adalah bahasa Tagalog Dan mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri Negara yang keenam yaitu Vietnam Vietnam adalah sebuah negara berbentuk Republik Sosialis Sebelum merdeka pada tahun 1954 Vietnam dahulu dijajah oleh bangsa Perancis Penduduk Vietnam menganut agama Buddha, Konghucu, dan Taoisme Bahasa resmi yang digunakan penduduk Vietnam adalah bahasa Vietnam Bahasa lainnya yaitu bahasa Perancis, Cina, dan Inggris Sedangkan perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah dari sektor pertanian Negara yang ketujuh adalah Kamboja Bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah kerajaan Negara ini dipimpin oleh seorang raja Sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri Sebagian besar penduduk Kamboja beragama Buddha Hasil pertanian di Kamboja adalah beras, jagung, merica, tembakau, kapas, gula aren, dan lain sebagainya Negara yang kedelapan yaitu Myanmar Atau yang biasa disebut dengan Burma Myanmar merupakan negara republik dengan kepala negara seorang presiden Sedangkan kepala pemerintah hanya seorang perdana menteri Myanmar merdeka pada tanggal 4 Januari 1948 Ibu kota negara Myanmar adalah Yangon Bahasa resmi penduduk Myanmar adalah bahasa Myanmar Sedangkan bahasa lainnya adalah bahasa Inggris Sebagian besar penduduk Myanmar beragama Buddha Sedangkan hasil pertanian di negara Myanmar berupa beras, gula pasir, jagung, dan kacang-kacangan Negara yang kesembilan yaitu Laos Laos adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang terjepit dan tidak punya wilayah laut Sekitar 70% wilayah Laos berbentuk pegunungan Rakyatnya hidup di sektor pertanian Yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao Bahasa lainnya yang digunakan adalah bahasa Inggris dan Perancis Sebagian besar penduduk Laos beragama Buddha Negara tetangga berikutnya adalah Timor Leste Negara ini terletak di sebelah timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Negara ini merupakan sebelumnya provinsi di Republik Indonesia yaitu Timor Timur Negara ini melepaskan diri dari Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27 pada tahun 1999 Presiden pertamanya adalah Sanana Gosmau Timor Leste berada di bawah jajahan Portugal selama berabad-abad Penduduk Timor Leste sebagian besar bermata pencaharian petani Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan Portugal Sebagian besar penduduk Timor Leste beragama Katolik Negara tetangga yang terakhir yaitu Papua Nugini Papua Nugini terletak di Pulau Papua bagian timur yang berbatasan dengan Provinsi Papua Indonesia Papua Nugini merupakan negara Republik dengan ibu kota negaranya yaitu Port Moresby Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Inggris dan juga bahasa Papua Nah itu dia materi kita hari ini Kalian sudah menonton ada beberapa negara-negara tetangga Indonesia Ada berapa tadi jumlahnya? Nah untuk itu kakak akan berikan nanti kalian soal ataupun tugas Nanti kakak akan kirim berupa file Dan jangan lupa dikerjakan Kemudian dikumpulkan paling lambat hari Kamis ya Seperti biasa ke kakak-kakaknya masing-masing Tetap jaga kesehatan Tetap belajar Supaya kita bisa ketemu minggu depan Sampai jumpa